Sampai dengan 8 Juli 2018, yang berarti tinggal 1,5 bulan lagi dari sekarang. Seperti apa persiapan Libri Indonesia Open 2018, dan perbedaan apa yang ada di level BWF World Tour Super Seribu ini, kita akan segera dengarkan kata sambutan dan juga penjelasan dari Bapak Ahmad Budiarto, selaku Ketua Panitia Pelaksana Libri Indonesia Open 2018. Waktu dan tempat, amin bersyukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera buat kita semua, selamat siang. Yang saya hormati, saya beradaan, Bapak Ahmad Budiarto, terima kasih keadaannya. Pak Kusumo dari jubi.com, Pak Yantar Redi dari Jarum Audition, rekan-rekan media yang saya cintai. Rasanya baru satu tahun yang lalu kita dikumpul dan sekarang sudah masuk pada tahun berikutnya, kita ketemu lagi dalam acara Prescon untuk event bulu taknis terbesar di Indonesia. Setelah tahunnya, yaitu Indonesia Open. yang tahun ini, yaitu kita mendapatkan sponsor baru sebagai sponsor utama. Lalu tahun lalu adalah BCA, tahun ini Libri.com tampil sebagai sponsor utama dengan title Libri.com Open 2018. Ada beberapa hal istimewa yang terjadi di tahun ini. Yang pertama, kalau tahun-tahun berikut sebelumnya, kita hanya bermain pada level Super Series. Di tahun ini, kita beruntung, kita menjadi salah satu dari tiga turnamen pada level yang tertinggi untuk pernikahan profesional, yaitu di turnamen level 1000, ISPC BWF level 1000, di mana ada tiga negara yang bisa dilenggarakan, yaitu Inggris dengan Ollenglen, kemudian China nanti dengan China Open, dan Indonesia sebagai Indonesia Open. Title-nya adalah Blinding Indonesia Open 2018. Di turnamen ini, ada hal yang cukup menarik. Yang pertama adalah kita harus berbangga bahwa Indonesia menjadi turnamen yang terbesar. Hadiahnya disebut oleh Mbak Yuni, total hadiahnya adalah Rp1.250.000 USD. Kalau dikurang sekarang Rp14.000, kurang lebih Rp17.000.000. Rp1.000.000.000 USD. Ini memang ada yang terbesar yang pernah ada di turnamen profesional, untuk bulu tangkis, dan kita menjadi pelopornya. Kita patut berbang begitu. Terima kasih. Itu bling-bling. Kemudian, dan lagi dengan ketentuan yang baru, adalah di turnamen ini hanya ditujukan pada turnamen pada top profesional saja, yaitu 32, ya 32 drawing size-nya, sehingga di kali ini tidak ada kualifikasi. Namun ini yang berbedanya adalah tidak ada kualifikasi, semua langsung bermain pada main draw dengan drawing size 32. Ini juga satu hal yang baru, ya sama seperti pada waktu kemarin di Yoleng Leng, dan nanti di China Open. Otomatis dengan drawing size 32, maka kita juga tahu bahwa pemain-pemain yang akan ada di sini adalah pemain-pemain yang betul-betul berkualitas, karena tadi sebutkan bahwa top 10 wajib hadir pada turnamen ini. Dan Alhamdulillah, sampai saat ini memang belum closing, closing berada tanggal 22 nanti, jadi kita masih menunggu, tapi yang sudah tercatat, semua pemain top-top 10 dunia sudah ada terdaftar di sana. Kemudian hal lain yang kena drawing size 32 yang perlu diketahui bahwa kita nanti akan menggunakan hanya tiga lapangan saja, tiga lapangan saja, jadi nanti penonton akan lebih mudah, mudah, lebih nikmat, bisa menikmati pertandingan ini. Kemudian seperti mana biasanya, pertandingan ini juga dikonsep, dengan konsep seperti yang pernah kita pembangkan, kita pelopori, yaitu dengan konsep spotation, di mana tahun ini memang konsep ini akan dikembangkan, kita akan advance, mudah-mudahan ini akan mempertahankan kita sebagai turnamen terbaik di dunia. Kita telah tiga kali berturut-turut menjadi turnamen terbaik dunia, dan kita berharap di turnamen ini pun kita juga bisa memuaskan para penonton-penonton, dan juga memuaskan semua pihak pencipta bulu tanggis untuk bisa menyaksikan pertandingan kelas dunia yang terbaik di Indonesia. Bapak-Ibu, sekalian ya, saya hormati, turnamen ini juga nantinya akan, kita ada kewajiban untuk menyiarkan secara langsung, seluruh dunia, kalau biasanya kita siarkan hanya mulai babak-babak, paling tidak biasanya babak besar, semifinal dan semifinal, kali ini kita sudah dimulai pada mulai babak pertama. Ya, artinya nanti siaran TV sudah akan mulai dimulai pada hari kedua, yaitu pada hari Rabu tanggal 4, itu kita sudah mendapatkan keharusan untuk menyiarkan siaran ini ke seluruh dunia, sebanyak 45 pertandingan. Ini satu hal yang memang menjadi kewajiban kita. Kemudian hal lain yang perlu diketahui, seperti hanya pada waktu kita mendengarakan turnamen kemarin di Inggris, juga sudah akan diterapkan ketentuan baru yang sekarang sudah dicoba oleh BDAWiF. Jadi itu saya kira hal yang perlu diketahui, dan mudah-mudahan dengan naik kelasnya turnamen ini menjadi turnamen kelas seribu, itu membuat turnamen ini semakin bergensi dan semakin eksklusif, terutama buat para pemain-pemain top dunia. Saya kira di awal dibaca yang saya sudah sampaikan, para kali nanti kalau ada yang perlu ditemukan, kita bisa lakukan nanti pada acara kacau kita. Terima kasih.